Di tengah pandemi COVID-19, Barakeh Wisam, WNA asal Suriah, menggelar Yoga Masal di House of Om di Kelurahan Bitra, Giyanyar pada 18 Juni 2020 lalu. Yoga masal tersebut digelar melibatkan lebih dari 60 orang dan tidak mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti penggunaan masker dan menjaga jarak. Foto suasana yoga masal yang viral di sosial media pun berbuntut pada pengamanan WNA asal Suriah yang menjadi penanggung jawab kegiatan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pihak imigrasi diketahui yang bersangkutan tinggal di Bali dengan izin sebagai investor dan berlaku hingga 11 November 2021. Kegiatan yoga masal tersebut juga tidak mengantongi izin dari pihak desa setempat dan melanggar protokol kesehatan. Kekan Wilkum Hambali mengatakan atas perbuatannya tersebut yang meresahkan dan membahayakan masyarakat karena digelar di tengah pandemi COVID-19, maka WNA tersebut dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan terancam di deportasi ke negaranya. Ini belum langsung masih ini proses pendeportasian, belum langsung, karena kita pesawat juga belum ada, tapi tempatnya sebelum deportasi ya di sini, di rumah detensi imigrasi ini. Ini himbawan kami kepada masyarakat Bali, terutama bagi orang asing yang tinggal di Bali, kami harapkan Anda mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah peraturan gubernur nomor 8551 tadi, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Lakukan pekerjaan Anda sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya pembatasan jarak, pemakaian masker, dan juga sering-sering mencuci tangan. Karena akibat dari yang Anda lakukan bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga bagi semua masyarakat Bali. Jadi tolong perhatikan masyarakat Bali, di Bali ini masyarakatnya sangat patuh dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga perlu dihargai, mereka juga perlu sehat, jangan nanti karena kegiatan orang asing yang ada di sini, mereka juga terdampak. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali juga menegaskan tindakan tegas dilakukan agar masyarakat maupun WNI yang ada di Bali, disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.